Tak pernah ambil gaji, seorang kades didemo warganya agar mau menjabat kembali. Jika biasanya warga melakukan demonstrasi untuk mengkritik bahkan meminta pejabat daerahnya untuk copot jabatan, berbeda dengan yang dilakukan warga di Desa Kaliasri, Kabupaten Malang, Jawa Timur, berikut ini. Dalam video di akun Instagram Undercover It terlihat mereka berbondong-bondong melakukan demonstrasi kepada seorang pria bernama Gaguk agar mau menjabat kembali sebagai kepala desa. Sebab, warga menganggap desa mereka menjadi lebih baik saat Gaguk menjabat sebagai kepala desa. Pria kelahiran 1972 ini disebut tidak mau mengambil gajinya sebagai kades dan memberikan gajinya untuk kepentingan rakyat dan desanya. Bos tebu tersebut dianggap sukses menorehkan prestasi besar sebagai kades di mata warganya. Selama menjabat di periode pertama, dia tidak mau mengambil gaji, tulis keterangannya. Hasil dari pemanfaatan lahan bengkok seluas lebih kurang 12 hektare juga tidak dipakai untuk kepentingan pribadinya. Gaguk memang dianggap jauh dari kesan formal sebagai sosok kades, seperti saat bekerja di kantor ia nyaris tidak pernah berseragam. Selain itu, untuk menuju ke kantor desa yang dari rumahnya berjarak sekitar 500 meter, Gaguk memilih untuk mengendarai sepeda ontel. Tak pernah ambil gaji, seorang kades didemo warganya agar mau menjabat kembali. Sebelumnya, Gaguk menolak keinginan masyarakatnya agar menjabat kades kali asri untuk kali yang kedua. Namun, usai didesak oleh warganya, ia tak bisa menyembunyikan kesedihannya karena melihat begitu besar kecintaan warganya kepada dia. Dengan mengucap bismillah, saya siap untuk menjabat kades kembali, kata Gaguk dengan nada terbata-bata. Spontan, para warga yang berkumpul di halaman balai desa bersorak gembira dan mengucap alhamdulillah. Hidup Pak Gaguk, pekik warga kompak. Bahkan, sebagian warga langsung memeluk Gaguk yang masih terharu dengan rasa cinta dari warga desa kepada dirinya. Terima kasih telah menonton!